Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya berada di Cibatu Mendapatkan info bahwasannya hari ini Ada kereta KLB Dari stasiun Gambir Tujuan akhir Tasik Ini langka banget nih KLB dari Jakarta ke Tasik ini Jarang ya kawan Menurut informasi yang beredar Bahwasannya kereta ini disewa oleh Taruna Akabri tahun 89 ya Kita akan cek aja tuh papan namanya Dan saya juga masih bingung Nyegat dimana nih untuk KLB ini Dan memang masih lama sore sih Jadi sekarang ini kita di stasiun Cibatu Nyegat dulu ke Asrayu Nanti Serayu datang dan berangkat Kita abadikan terlebih dahulu Setelah itu baru nyegat KLB Kita akan nyegat KLB nya nih Pasti keren tuh SF nya saya belum hafal betul sih Kita lihat aja nanti Kereta api Serayu Saat ini persiapan masuk stasiun Cibatu Itu Serayu dari Jakarta tujuan akhir Purwokerto Masuk jalur 2 ya Teman-teman dapat melihat Ada masinis kereta yang berdiam diri dengan lokomotif 206 Itu adalah masinis pengganti Jadi di stasiun Cibatu Terdapat pergantian masinis Tumen-tumenan penumpangnya banyak nih yang naik Serayu Biasanya yang banyak itu Serayu arah Jakarta Ini malah arah Purwokerto ya Masuk stasiun Cibatu Dan disana ada pergantian masinis kawan Kereta api Serayu hanya berhenti 2-3 menit Di stasiun Cibatu Setelah itu diberangkatkan kembali Kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Cibatu Nah sebetulnya kereta api Serayu ini memiliki rute yang hampir sama ya dengan KLB Cuman KLB hanya sampai Tasik Dan KLB tersebut mengingatkan kepada kita Akan kereta api Pangandaran Semoga aja ya Ada kereta yang memiliki kelas lebih tinggi Dibanding kereta api Serayu Yang melayani rute Dari stasiun Jakarta Direkt langsung ke Banjar Itu gak ada kawan Dan ini hanya satu-satunya gitu ya Serayu ini Pangandaran itu masih ada Nomor KA-nya Cuman Keretanya yang gak ada Dan tidak pernah operasi Sejak pandemi Covid 2020 di bulan Maret Oke kereta api Serayu berangkat Backlight ya Jadi mohon maaf Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 Oke kawan Kereta api Kuto Jaya Selatan Bentar lagi berangkat dari stasiun Nagrik Karena sudah beres ya silangnya Selaw Keberik lah keberik Jadi ini teman-teman ini Mau ngejar keretanya ke stasiun Leles Kan lah muka buruk bareng ayo Tapi kita abadikan dulu ini nih Kuto Jaya Kelabar gak tuh Keberik keberik Asal kuat iman Kelabaran saja Weh Kuto Jaya berangkat Kereta api Kuto Jaya Selatan Diberangkatkan dari stasiun Nagrik Terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Mohon maaf jika videonya kurang maksimal Itu tadi hunting kereta KLB sewaan Dan momen pengibaran bendera kuning Ya biasanya kalau ada kereta Yang tidak semestinya berhenti Di stasiun Itu biasanya diberikan Bendera kuning Sebagai tanda Kereta itu harus pelan-pelan Semboyan Masuk stasiun pelan-pelan Apalagi masuk jalur belok Karena harus berhenti Normalnya kereta api Kuto Jaya Selatan ini Tidak berhenti di stasiun Nagrik Hatur Nuhun Dadah-dadah Kita kejar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditunggu 4-2 ya Tidak berhenti di stasiun